Beliau pernah caleg, enggak salah, caleg gerindra saat itu. Artinya juga beliau itu kawan-kawannya orang politik. Artinya memang Pak Nopal yang sekarang belum pernah selama ini memegang sebuah partai, benar memang. Tapi dengan mungkin insya Allah dengan saya bergabung, saya sebagai sekitaris, kami punya komitmen-komitmen tertentu untuk menyelesaikan satu tahap ini untuk bagaimana partai Perindu Daceh lewat verifikasi dalam ditentukan oleh KPU. Isu itu saya yang pertama enggak mau masuk ke dalam itu. Artinya saya waktu masuk kemari cuma saya tanya, eh Perindu ini kan dulu Pak Mohar, enggak lagi katanya. Cuma sebatas itu saya masuk. Sebuah politik itu kadang-kadang isu di luar itu kan macam-macam. Kami alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan seperti yang kami komitmen dari awal untuk membangun Perindu Daceh.